Kasus konfirmasi positif COVID-19 di Lampung semakin sulit dikendalikan. Gugus tugas COVID-19 kembali mencatat 21 tambahan kasus konfirmasi positif COVID-19, sehingga total 799 terkonfirmasi positif COVID-19 di Provinsi Lampung. Kabupaten Lampu Tengah menyumbang tambahan kasus tertinggi dengan penambahan 10 kasus baru, kemudian disusul Bandar Lampung 8 kasus dan 1 kasus di Lampung Selatan, Tanggamus, dan Lampung Barat. Dari total 799 orang terkonfirmasi positif COVID-19, 514 orang diantaranya dinyatakan sembuh atau bertambah 19 orang, sedangkan untuk kasus kematian berjumlah 30 orang. Di sisi lain, untuk pasien yang masih menjalani perawatan atau isolasi mandiri ada sebanyak 255 orang, sedangkan untuk kasus suspek sebanyak 42 orang. Tak hanya itu wilayah zona kuning yang semula meliputi tiga wilayah yaitu Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Utara, dan Lampung Timur. Pada 24 September 2020, zona kuning menjadi delapan wilayah setelah lima daerah masuk zona kuning, yaitu Kabupaten Lampung Barat, Tanggamus, Pesawaran, Lampung Selatan, dan Kota Metro. Galih Prihantoro melaporkan.